selamat sore dulur jumpa lagi di channel kumbokarno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk edisi video kali ini saya akan mereview dua power dua power ini power untuk rumen untuk kelas rumen ya gak besar-besar jadi gak berbeki tonggoe lor oke langsung aja kita review ini dia powernya lor ini sama yang ini oke yang pertama kita review adalah power yang ini oke lor power ini saya menggunakan driver driver 400 watt kalau orang bilang driver sejuta umat drivernya sangat simple seperti ini saya menggunakan dua driver dan dua PSU jadi satu driver saya kasih sendiri-sendiri PSU nya oke driver saya menggunakan 400 watt yang saya ganti elgonnya disini elgonnya disini ini saya ganti pakai 220 micro 220 micro yang tadinya 50 volt saya ganti dengan 63 volt terus saya menggunakan satu driver ini dua set sunken satu driver ini menggunakan dua set sunken dengan tipe 5D seri seri sunken nya 5D SA 2SA 12 16 dan pasangannya 2SC 29 22 dan head sink saya juga menggunakan yang tidak terlalu besar yang biasa ini terus untuk trafo saya menggunakan 10 ampere kecil 10 ampere kecil dengan tegangan saya cuma menggunakan 32 32 saya menggunakan 32 BAC untuk driver ini bisa dilihat disini untuk helco saya menggunakan 4 per BSU ini dengan merek yang ini saya menggunakan 10.000 micro 50 volt jadi saya menggunakan 10.000 micro 50 volt 4 biji per BSU jadi kalau kita bikin 2 8 biji untuk 2 PSU ini dan 2 driver ini ini sudah cukup untuk rumah handelur untuk menghandle 12 in ACR kelas 12 30 masih mampu biasanya saya menggunakan itu telur nah itu yang ini saya menggunakan ini 12 kali 2 ini per channel itu juga per channel untuk power ini bisa digunakan baik untuk selanjutnya power yang saya review adalah power ini selanjutnya power ini telur ini power rakitan pabrik ya jadi saya langsung beli jadi tinggal pasang kabel saja tidak ada yang saya ganti tidak ada yang saya ubah ini power 600 watt 600 watt ya stereo maksudnya 300 kanan 300 kiri lah tapi buatan pabrik keluarannya juga mungkin tidak murni untuk driver ini juga sangat simple keunggulan driver ini sudah ada protect sudah ada protect nya jadi kita tidak was-was kalau memakai speaker sudah ada protect langsung lalu untuk power ini menggunakan karena ini stereo jadi satu channel nya menggunakan dua set juga sama kayak yang itu tadi kalau yang tadi sunken asli kalau yang ini sunken cina kalau orang bilang jadi ini bukan yang asli sunken nya karena dia sudah jadi dari pabrik dan dapat hedging seperti ini ini hedging tambahan kalau yang ini agak tebal hedging nya hedging 12 sirip driver ini saya menggunakan sama 10 1050 volt elko nya untuk elko saya menggunakan 10.000 mikro 50 volt sama juga menggunakan 4 biji ini campuran karena ini saya bikin dulu jadi belinya enggak sama jadi campuran melko nya merk nya untuk trafo saya menggunakan 10 ampere kecil 10 ampere kecil ini juga mampu untuk menghandle speaker tadi 12 x 2 yang tipe biasa yang enggak kuatnya enggak besar besar untuk kipas saya menggunakan satu menggunakan satu kipas saya disini sama kayak yang ini yang tadi saya juga menggunakan satu kipas belakang sini untuk box saya menggunakan merk bell ya untuk box saya menggunakan merk bell tiba mk200 yang ini sudah saya cat ulang karena ini box sudah lama dulu saya beli terus ada karatan jadi saya kosok saya cat ulang sama kayak yang ini tadi tipe bell mk200 untuk para pemula yang mau merakit power untuk rumahan bisa menggunakan driver ini simple dia dan sudah jadi tinggal merakit kabel kabel nya tapi kalau mau yang ini juga bisa cuma disini yang 400 watt ini driver sudah jadi tapi kita harus menata ini transistor final nya saya lanjut untuk yang ini tadi yang ini tadi saya menggunakan ini menggunakan bawaan transistor TR final bawaan merek monster yang ini saya supply cuma 25 VAC 25 VAC untuk dioda saya menggunakan dioda kipop atau dioda kotak ini dulu saya taruh disini yang 35 ampere sama seperti yang tadi driver 400 watt saya juga menggunakan 35 ampere diusahakan bisa serapi mungkin dulu ya meskipun pemula kalau rapi saya juga pemula saya juga penghobi jadi seperti ini tulur bisa kelihatan gak rapi ini juga oke tulur saya kira cukup itu tadi review power untuk kelas rumah atau kelas kamar jadi gak perlu besar-besar jadi gak dimarahin sama tetangga kita kita nyetelnya di rumah gak ganggu tetangga oke terima kasih saya ingatkan lagi yang belum subscribe mau di subscribe like pancet tulisan subscribe ya gratis terus terus juga like tombol bergambar jempol dan juga komennya kalau ada komen silahkan pertanyaan-pertanyaan tulis di kolom komentar di bawah ya ada sebisa mungkin saya jawab nanti kalau ya mungkin agak lama saya baru bisa buka saya baru bisa jawab mohon dimengerti karena juga mungkin kesibukan baik tulur terima kasih sekali lagi jangan lupa pencet subscribe gratis selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat